Assalamualaikum sahabat sehat, jumpa lagi dengan channel Sintia Munggaran berbagi menu sehat di video kali ini saya akan bikin lemet talas ya, kayak bikin bugis gitu ya, pengen makan bugis ala Sunda ya ini saya pakai talas, sudah saya parut ya, ini talas loh, ini talas, sudah saya parut, ini ada kelapa sedikit karena kelapanya mudah, nggak bisa diparut, saya potong kecil-kecil, dan ini pisang, pisang kepok ya ini pisangnya segede gini, saya pakai 4, ini, ini apa namanya, bukan kurma ya, ini kurma Taiwan sama saya dihalusin buat isinya di dalam ya, kalau bugis kan pakai kelapa sama gula aren ya, ini talasnya mau saya campur sama pisang ya, terus ini kelapa juga, gurih ya pakai kelapa ya, ini saya pakai sarok tangan, ini loh talasnya ini kayak gini, talas ya, talas Taiwan kan bagus ya, enak, pulen gitu ya, nggak gatel, terus saya parut ya, tapi ini nya cuman 6, cuman jadi 6, yang lainnya saya pakai pisang aja dalamnya selamat menikmati 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 bikin cemilan itu apa aja yang penting sehat ya yang penting tidak pakai tepung ya ini kan kalau di daerah saya Sunda ya itu bikin bugis ya kalau ada hajatan ada selamatan baby selamatan apa tujuh bulanan gitu ya ini gurih loh pakai kelapa ya Indonesia Indonesia banyak kelapa di sini susah kelapa selamat menikmati selamat menikmati yang ini lucu ya ini begini aja ya oke deh jadilah oke ini lemet lemet talas mau saya kukus ya kukus mungkin agak lama ya 40 menit ya oke tunggu hasilnya gimana ya orang Sunda bilang ini bugis ya dibungkusnya macam gini diisinya itu nah dalamnya itu ketan ya terus diisi dengan selai kelapa ya sama gula merah tapi ini saya real food ya ini apa namanya talas, pisang, dan kelapa ya yang ini dalamnya itu pisang ya ini dalamnya pisang ya ini apa namanya ini buka aja ya ini gini loh dalamnya talas sama ini kayak bugis ya oke ini cemilan Sintia Munggaran bikin lemet apa talas ini isi pisang karena kehabisan kurmanya ini kurma saya pakai bungkus ada enam bungkus ya ini kecil-kecil ini buat semilan sore ya oke semoga suka dengan resep-resep saya yang sederhana ini jangan lupa subscriber terima kasih sudah menonton oke Assalamualaikum